Saudara hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Biren hampir dua minggu ini telah mengakibatkan sebuah jembatan utama penghubung empat desa di Kecamatan Pedada Rusak diterjang arus sungai, sehingga arus pengguna kendaraan roda 4 tak dapat dilalui. Sebuah jembatan utama yang menghubungkan empat desa di Kecamatan Pedada Biren ambruk sejak Jumat lalu setelah diterjang arus sungai. Akibatnya jembatan ini hanya dapat dilalui oleh warga yang menggunakan kendaraan roda 2 dan sangat rawan terjadi kecelakaan. Jembatan yang menghubungkan desa Corkrum, Kuala, Meganda, Payam, Muara, Alu, Kecamatan Pedada ini merupakan jalur utama yang digunakan warga untuk membawa berbagai hasil panen dengan menggunakan mobil roda 4 dan roda 6 ke pusat pasar di kota Juang, Kabupaten Biren. Semenjak jembatan ini ambruk, sebagian warga yang membawa hasil panen seperti pinang, kakau, pisang, dan berbagai hasil pertanian lainnya terpaksa mengharus menggunakan jalan alternatif dengan kondisi berlubang dan jauh. Dulu sudah rusak kemarin juga kan, sudah rusak. Jadi sekarang sudah rusak lagi hujan kemarin ini. Hujan kemarin ini sudah rusak lagi ini. Susah kami dari 3 kampung sana lewat ke Pucualu, susah. Gak bisa lewat. Roda 4 gak bisa lewat sama sekali. Roda 2 saja susah, apalagi roda 4. Kampung Belangbati itu berada antara sawah dan lembung. Jadi jika terlalu lama jembatan ini diperbaiki, ini jalan alternatif ini hari ini juga sudah ada laporan dari masyarakat, sudah sulit untuk dilalui. Warga berharap pemerintah untuk segera dapat membangun kembali jembatan secara darurat yang berada di jalan utama penghubung 4 desa tersebut. Sehingga aktivitas warga yang umumnya merupakan petani kembali lancar seperti sebelumnya. Terima kasih.